Ya, Pemirsa Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga Ketua Fraksi di MPRI, Arwani Tomavi, mau sosialisasikan empat pilar MPRI kepada generasi muda dalam kegiatan dialog publik serta sosialisasi empat pilar MPRI. Kegiatan dialog publik serta sosialisasi empat pilar MPRI yang langsung dihadiri dan menjadi pemateri, Arwani Tomavi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga Ketua Fraksi di MPRI. Dihadiri juga Sekretaris Wilayah P3 Jambi, Adril Elvani, Gubernur Jambi yang diwakili staf ahli, Guzairi, selasa 28 Maret 2023. Dalam materinya, Arwani Tomavi menekankan pentingnya penguatan nasionalisme kepada generasi muda, satu hal yang menjadi fondasi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Empat pilar tersebut adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara, negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, serta Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, sehingga menumbuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar, terutama generasi muda. Jadi, Alhamdulillah, sore hari ini berkesempatan hadir dalam acara sosialisasi empat pilar MPRRI bersama dengan sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi di Provinsi Jambi, dan teman-teman semua, menekankan pentingnya penguatan nasionalisme kita. Ini adalah satu hal yang menjadi fondasi bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, di mana di NKRI inilah kita bisa damai, beribadah, dengan nyaman. Para pemeluk agama bisa hidup berdampingan, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ini satu jeripayah keringat dari para tokoh bangsa kita. Terima kasih.